Hai 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 Saya ingin bilang Kalau pagi ini saya akan kasih tunjuk lagi Kayaknya di video yang sebelumnya Sudah ada salju Tapi kayak Maksudnya itu dari dalam mobil saja Terus kayak dari jauh Pagi ini ada salju sedikit Di luar Saya bangun terus Saya punya Anak memantuk Mari lihat ini Terus dia punya kamar Dia punya jendela kamar Ternyata salju agak Banyak dari yang biasanya Di kota dimana saya tinggal Jadi nanti sebentar Pas ke luar mau ke tempat kerja Nanti saya akan kasih tunjuk Saljunya Supaya mungkin teman-teman juga bisa lihat Bukan udik ya Bukan udik Kalau saya pribadi memang saya udik Karena Tahun ini memang pertama saya lihat salju Jadi saya akui saya udik Saya jujur saya udik Tapi Saya kasih tunjuk buat teman-teman Bukan berarti supaya teman-teman udik Karena memang saya tahu teman-teman juga pasti sudah lihat salju Tahu apa itu salju dan sebagainya Tapi saya cuma ingin kasih tunjuk saja Saya cuma ingin berbagi saja Seperti apa Salju di tempat dimana saya tinggal sekarang ini Di tahun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tapi ini kayaknya ada yang salah dengan jeket ini ternyata kalian tebak apa yang terjadi ternyata salah harus balik jeketnya iya ini dia cara pakai jeket yang betul eh salah maksudnya sudah berada di sisi yang betul jadi ini jeket kedua jeket khusus untuk musim dingin saya pakai akan dulu ya tarik dia kancing kesemati setelah itu kelopakan disitu supaya angin tidak masuk ke leher supaya tidak dingin nanti kalau pas sudah di luar hei do macam lama gerce cepat boleh ini saya bikin barang apa ya oh percobaan kayaknya itu berfungsi dengan sangat baik dan ini saya punya jeket yang saya punya mama kasih punya mama serama kasih ini jeket favorit setiap kali keluar di musim dingin saya soal saya tidak akan karena pokoknya aman dari hujan aman dari dingin pokoknya debes lah jeket ini kancing akan juga dan ya saya sudah siap sekarang tinggal jalan saja dan sebelum jalan ini seperti yang kalian lihat ada salju turun sedikit-sedikit dari jendela kamar saya dan ini kami dan berjalan jadi ini berikut di salju dan selamat menikmati saljunnya selamat menikmati yang dikenalkan yang dikenalkan yang dikenalkan jerat jadi mungkin Terima kasih telah menonton! 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 habisnya ada rinseng melakukan serta yang lebih santai saja supaya tetap ada suka cita supaya tidak capek tidak terstres jadi yang saya pikir satu akan bikin apa ya kira-kira supaya meskipun wakunya kosong chill, santai, tapi tetap produktif dan saya paham bikin video saja terus apa yang ingin saya cerita kalau saya bikin video saya teruskan untuk sedikit berbagi dan bercerita tentang apa yang saya kerjakan disini mungkin menarik bagi beberapa orang atau ya menarik bagi kalian yang menonton video ini seperti itu jadi saya kerja sama-sama dengan anak-anak di pusat remaja dan anak dan kami ini bukan TK tapi ini adalah tempat dimana anak-anak setelah mereka pulang sekolah jadi sekolah mereka yang sesungguhnya jadi mereka pergi pagi anak-anak disini itu luar-luar biasa jadi disini kalau mesin dingin jam 5, jam 6 pagi itu masih gelap jam 7 itu masih gelap tapi anak-anak mereka jam 7 mereka sudah harus ke sekolah jadi mereka sudah bangun jam 5 yang gelap-gelap itu dan sudah siap-siap dan jam 6 mereka sudah habis berangkat dan jam 7 dalam perjalanan karena mereka di sekolah ya mereka mengalami banyak hal untuk bisa ke sekolah setelah mereka belajar dan mengalami banyak hal di sekolah sekitar jam setinggal 1 jam 1 atau jam sampai jam 2 gitu mereka sudah pulang sekolah karena mereka belajar pagi sekali di sekolah jadi kami yang kerja di pusat remaja dan anak punya jadwal untuk jemput anak-anak kalau saya jemput anak-anak setiap hari selasa tapi tidak selalu karena selain kerja di pusat remaja dan anak saya juga kerja untuk gereja dan 2 dominasi gereja juga disini jadi memang agak rempon tapi saya selalu berusaha untuk bisa mengerjakan saya punya tugas-tugas dengan baik setelah jemput anak-anak kami akan bermain sedikit sambil tunggu yang lain datang ke pusat remaja dan anak-anak setelah anak-anak semua sudah datang dan kumpul kami akan makan sian bersama nah salah satu tugas yang saya kerjakan teman-teman sudah lihat di video yang saya belum salju itu saya ada atur piring gelas siapkan air buat mereka minum sebenarnya bukan mereka kita semua kita akan makan sama-sama jadi untuk kita minum jadi ya itu saya punya tugas lain juga yang saya kerjakan setiap pagi sebelum jemput anak-anak setelah kami makan anak-anak akan bermain dan saya akan menyimpan merapikan segala sesuatu membersihkan segala sesuatu lalu tempat ini bukan tempat yang memaksakan anak-anak untuk harus misalnya macam buat ini dan itu kami cenderung membiarkan anak-anak untuk melakukan apa yang mereka mau disini dan tugas kami adalah menemani mereka dan mempersiapkan apa yang mereka butuhkan alat-alat atau media atau waktu ruangan seperti itu dan mereka sendiri yang menentukan apa yang mereka mau kalau mereka mau main kita akan main sama-sama kalau mereka mau belajar kerjakan mereka pair mereka akan kerjakan kalau mereka minta bantuan untuk kita bantu kerjakan mereka pair kita bantu mereka kemudian kalau mereka mau hanya duduk tidur-tiduran saja kami akan membiarkan mereka melakukan hal itu karena anak-anak ini mereka sudah mengalami hari yang panjang di sekolah dan kami tidak mau tanpa mereka punya ya mereka sudah capek dan lelah lalu kita harus suruh mereka buat ini dan itu dan sebagainya lagi jadi kami membiarkan mereka untuk melakukan apa mereka sukai supaya bisa mereka kumpul kembali mereka punya semua energi kadang juga mereka cerita kalau misalnya di sekolah mereka tidak mengalami hari yang baik disitu kami bisa kasih mereka semangat yang saya pikir ini anak-anak disini mereka sangat jujur sekali kalau misalnya ada yang bully mereka di sekolah atau mereka sedang mengalami hari yang buruk mereka tidak simpan mereka punya mimik muka sedih kecewa atau kesal mereka itu kentara sekalian kita bisa tahu kalau mereka sedang mengalami hari yang buruk di sekolah dan kami tanya mereka kalau mereka mau cerita mereka cerita tapi kalau tidak juga mereka punya hak mereka juga bisa bilang mereka tidak mau cerita tidak masalah sama sekali bagi kami karena anak-anak ini sudah diajarkan dari kecil bahwa mereka punya hak untuk bilang tidak dan ya dan mereka tidak perlu harus mengikuti apa kata orang lain dan tidak ada yang salah dalam pilihan itu seperti itu jadi akhirnya mereka melakukan apa mereka sukai dan begitulah aktivitas kami di pusat remaja dan anak-anak berlangsung lalu di jam 4 sore orang tua mereka akan datang dan jemput mereka untuk pulang jadi kadang mereka tidak mau pulang mereka akan sempunyi dan mereka punya orang tua lalu mereka punya orang tua cari mereka kemudian kami juga punya aktivitas tambahan jadi bukan berarti anak-anak datang dan main saja tetapi mereka juga melakukan sesuatu yang ekstra karena ada program juga yang kami kerjakan jadi mereka punya hal lain juga yang mereka kerjakan selain datang bermain dan melakukan apa yang mereka suka di saat siang hari jadi jam 4 sore setiap hari Senin jam 4 sore sampai jam 7 malam itu ada yang namanya Cool Kids jadi Cool Kids ini anak-anak akan belajar membuat kue masakan atau masakan yang mereka sukai dan mereka akan membawa masakan itu pulang ke rumah ini sangat menarik sekali karena mereka masih kecil-kecil dan mereka sudah tahu bakar kue mereka sudah tahu bikin resep ini dan itu dan saya merasa bahwa melihat mereka melakukan semuanya itu sendirian orang dewasa hanya bisa angkat ke luar karena panas lalu atur itu dan segala ini tapi mereka semua sendiri yang punya pikiran punya ide mereka mau melakukannya dengan cara seperti apa mereka melakukan itu semua kemudian di hari selasa itu ada workshop kreatif jadi anak-anak akan datang dan mempelajari skill yang mereka sukai misalnya belajar main gitar belajar bikin musik belajar ya seperti itu terus belajar menggambar 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 melukis dan lain sebagainya jadi hari selasa itu anak-anak berkarya dengan apa yang mereka sukai seperti itu jadi mereka disini kecil-kecil tapi punya gambar sudah bagus-bagus sudah bisa main gitar sudah bisa nyanyi meskipun suara tidak bagus setidaknya mereka main gitar mereka bermain alat musik begitu ada salah satu anak dia umurnya 6 tahun dia sudah bisa main piano dengan sangat-sangat baik sekali dan setiap kali dengarnya main sesuai selalu kenapa dari dulu saya juga tidak belajar dari kecil untuk bisa memasai hal-hal ini tapi berkat dan konteks kita masing-masing berbeda jangan berkecil hati engkau tidak kekurangan nah kemudian hari Jumat setiap sebulan sekali di akhir bulan jadi hari Jumat akhir bulan di minggu terakhir di akhir bulan eh entahlah itu bilang bagaimana itu kami ada kegiatan dengan anak-anak remaja begitu pemuda jadi remaja dan pemuda jadi kan biasanya tukar resep jadi resepnya tidak hanya dari Jerman saja tapi juga dari berbagai macam dunia ini jadi macam ada resep yang menarik yang kita mau share kita share nah di bulan depan itu kami rencana buat bikin perkedel makanan dari Indonesia kami bikin perkedel jagung perkedel tahu sama perkedel wah yang satunya apa kentang ya jadi kita bikin tiga jenis perkedel ini dan nanti saya akan bahas segala sesuatu dengan saya punya rekan kerja Katie dia bertanggung jawab untuk itu jadi kami akan bahas dan kami akan lihat kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk proyek pertukaran resep di bulan depan nanti nah eh itu kegiatan untuk anak-anak pemuda dan remaja tapi anak-anak pemuda dan remaja juga punya hari khusus saya lupa hari apa hari Kamis atau hari Rabu itu mereka atau hari Jumat di minggu-minggu sebelum akhir bulan itu mereka juga boleh datang dan bermain kayak main PS 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 lalu mereka juga bisa ya main bilyar atau apa begitu yang ada di mereka punya yang ada di kami yang kami fasilitasi di tribe house eh ini banyak bahasa nih deh ting 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 jadi saya bicara juga secara jelas kiri kanan dan segala macam jadi ya saat ini saya bicara lancar pakai bahasa Indonesia tapi saya kotak dalam ini bahasa Jerman itu lagi sedang ini kayak berterbangan-berterbangan di sini ya seperti itu lalu ya kami hari-hari selalu berjalan seperti itu setiap hari dan mungkin hal yang menarik itu pelayanan di gereja pimpin ibadah hari minggu dengan liturgian berbeda dengan dogma yang berbeda benar-benar sebuah tantangan yang luar biasa dan hadir dalam pertemuan lansia bercerita dengan mereka mendengar mereka punya nasihat tentang kehidupan juga merupakan hal yang luar biasa yang saya alami lalu mengajar katekisasi tapi di sini hmm ini lumit juga ya tapi saya boleh bilang itu katekisasi karena memang pada akhir dari proses pelajaran itu mereka akan ikut perjamuan sebenarnya mereka sudah makan perjamuan saat kecil dan mereka akan makan perjamuan setiap ibadah hari minggu juga cuma eh kayak upacara resminya tuh ada juga jadi sebelum mereka ikut upacara resmi makan perjamuan katekisasi lah seperti itu hmm seeding maksud saya mereka itu akan belajar dulu sama seperti materi katekisasi yang ada di gereja kita gereja kristen yang jeli di tanah papua juga jadi mereka belajar mereka belajar setiap bulan satu kali setiap bulan satu kali kalau kita di papua kayaknya setiap minggu sekali ya setiap hari minggu tuh ada pertemuan katekisasi tuh kalau tidak salah ya saya pikir juga begitu setiap hari minggu dalam satu bulan itu ada empat kali pertemuan karena empat minggu ya nah disini tuh satu kali satu bulan dan tema-temanya juga tuh bermacam-macam tema-temanya juga punya keterkaitan yang bagi saya tidak tidak begitu mendalam dengan Alkitab kalau kita kan macam belajarnya tuh tujuh perkataan Tuhan Yesus apa harus hafal doa Bapak kami harus hafal ini dan yang rohani itu dan kita tuh belajar segala macam dan betul-betul kayak harus tahu begitu itu isi Alkitab itu apa maknanya apa ini dia bicara kitab ini bicara tentang apa kitab ini bicara tentang apa garis benang-benangnya apa dan sebagainya tapi disini tema-temanya tuh lebih ke arah sentral kehidupan masa kini jadi macam bicara soal ekspetasi dan disappointment apa itu ya bahasa Indonesia harap bukan harapan ekspetasi itu beda dengan harapan harapan dan kekecewaan beberapa bulan yang lalu kami udah punya tema misalnya kematian dan kehidupan setelah kematian lalu tapi tuh bicara hanya sedikit setelah tentang apa itu makna kematian dalam iman Kristen tapi kami lebih banyak pergi ke makam-makam lalu lihat berbagai macam tradisi dalam pemakaman dalam menata makam-makam orang-orang yang sudah meninggal di kuburan ya kami pergi ke kuburan dan kami belajar tentang tradisi dan kata kuburan dari orang-orang di sini lalu ya kami kembali ke gereja dan kami menggambar kami punya perasaan atau emotions tentang apa yang sudah kami lihat di kuburan selalu gambar-gambar itu kami jelaskan apa yang kami gambar menarik juga mendengar anak-anak muda ini mereka kasih tahu apa yang mereka apa apa rasakan pikirkan dan alami apa yang mereka pikir apa yang mereka pahami tentang kematian dan kehidupan setelah kematian sangat menarik untuk mendengar itu lalu apa yang ya untuk rapat-rapat penting juga di gereja juga saya ikut sebagai seorang tamu juga jadi tidak terlalu terlibat lebih dalam dalam hal-hal yang mendasar karena saya di sini sebagai seorang tamu meskipun mereka kasih saya kesempatan sekali untuk bisa bicara bisa kasih pendapat bisa ya juga tapi sebagai seorang tamu saya juga sadar diri jadi saya pilih-pilih hal-hal mana yang boleh saya ikut bicara dan hal-hal mana yang saya hanya mendengar dan sama sekali tidak campur di dalam setiap keputusan atau setiap pembicaraan yang dijalani seperti itu apalagi ya tidak terasa sudah hampir satu tahun di sini well ya hampir satu tahun tapi karena memang saya datang di sini terlambat jadi saya sudah mau pulang setepat mungkin tapi hal yang saya lami di sini yang saya rasa paling sulit adalah di sini susah untuk bisa dapat teman dapat teman sangat-sangat mustahil sekali jadi sering saya sendiri dalam banyak hal yang saya lakukan jalan-jalan sendiri dan lain sebagainya saya punya teman yang sangat baik sekali ada di sini dua orang tapi mereka juga sibuk saya juga sibuk kami sama sibuk saya sibuknya lebih sedikit mereka sibuk banyak jadi kami ketemu paling satu bulan satu kali dan sementara ya 30 atau 20 yang bilang hari itu saya harus menjalaninya dengan seorang diri dan dalam kesepian begitu dan di sini orang tidak punya rasa tertarik untuk mengenal saya lebih dalam atau untuk bisa you know kayak jadi teman begitu entah kenapa mereka sangat tertutup sekali dan kita ibadah di gereja kalau ibadah selesai mereka kan bicara dengan mereka sendiri dan tidak ada yang bicara dengan saya dan akan selalu ada di sudut dan kemudian mama-mama tete-tete mereka nanti akan datang dan bicara dengan saya dan cerita banyak dengan saya seperti itu jadi di sini teman sangat sulit sekali cari teman susah sekali jadi di Indonesia yang dalam sifat model sebagaimanapun tetap saya punya teman satu yang selalu akan ada dan kita terasa sepi bersyukurlah buat teman-teman yang tumpunya dari Indonesia dan tumpuh hidup ini seperti itu hal lain lagi adalah seperti yang saya bilang orang tidak tertarik untuk mengingat saya sama sekali tapi kemudian saat mereka tahu bahwa dua bulan lagi saya akan pulang orang-orang itu mulai berbicara dengan saya mulai mengajak saya melakukan ini dan itu dan banyak hal bersama begitu tapi saya merasa bahwa kalau kalian ingin menjadi kenal saya lebih dalam atau kalian ingin menjadi saya punya teman waktu yang sudah sangat tersisa ini sia-sia maksudnya tapi it's it's not it doesn't make sense like only two months before I'm leaving and then you know lalu kalian datang dan kalian ingin teman dengan saya dan oh kalau kalian ingin teman dengan saya maksudnya kenapa tidak dari awal supaya kita bisa bonding kita bisa lakukan banyak hal bersama dan saling mengenal kekurangan satu dengan yang lain di sepanjang saya ada di sini beberapa bulan tapi saat saya sudah mau pulang lalu kalian mau berteman dengan saya apa yang kita akan lakukan dalam hubungan pertemanan itu apakah dari Indonesia kan aku saling kirim pesan saja dan eh bagi saya itu tidak apa ya tidak tidak menyenangkan lah untuk dilakukan seperti jadi malah saya yang kayak eh 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 ya dan sebagainya seperti itu eh ya mungkin itu saya ada di sisi lain saya sedih karena eh meskipun susah mencari teman di sini tapi tetap saya juga punya teman-teman baik di sini yang sangat-sangat mengerti sekali dalam dengan saya punya kelebihan dan kekurangan jadi saya merasa sedih untuk kasih tinggal mereka juga dengan jemaat yang sudah sangat menyatu sekali dengan saya di sini dalam dua dominasi gereja gereja in Chile dan juga gereja Presbyterian ah bicara soal mereka saya jadi ingat mereka eh ya tapi saya masih punya beberapa bulan untuk bersama mereka itu sangat bagus dan ya mungkin itu saya yang bisa saya bagikan saya telah tahu ini apa yang saya bicarakan masuk kekal atau tidak tapi ya setidaknya saya berbicara sesuatu untuk mengisi jam-jam kosong ini supaya tetap produktif seperti itu dan mungkin Tuhan akan ketemu lagi di video yang selanjutnya Anda tidak tahu tapi saya rencanakan posting ini setelah saya selesai bicaranya mantap Tuhan Yesus memberkati kita orang semua sehat selalu dan tetap suka cerita jalan hidup yang sudah Tuhan percayakan buat Tuhan Amin Amin terima kasih terima kasih terima kasih